Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Vans TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Di episode malam ini kita bakalan melihat perjuangan Jeffrey untuk membuktikan kepada Nopia Kalau dirinya tidak pernah menutup-menutupi dari awak media tentang kejadian 19 tahun yang lalu Tentunya kita akan melihat bagaimana reaksi Nopia ya guys Setelah Nopia mengetahui kalau Jeffrey tak seburuk yang dirinya pikirkan Yang pasti episode malam ini alur ceritanya akan sedikit menegangkan ya guys Seperti apa kisahnya, tonton video ini sampai dengan selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Setelah Jeffrey tersadar dari pingsannya Akibat sesuatu yang Pak Arjuna campur ke dalam minuman Jeffrey Jeffrey benar-benar terkejut dan tentunya sangat marah kepada ayahnya Yang sudah melakukan konferensi Pels tanpa dirinya Apalagi Jeffrey tahu Pak Arjuna sudah berbohong kepada para wartawan Jeffrey pun tanyakan kepada Pak Arjuna dengan sangat marah Kenapa ayahnya membuat dirinya pingsan dan kenapa melakukan konferensi Pels tanpa dirinya Pak Arjuna pun mencoba memberikan penjelasan kepada Jeffrey Kalau membuka semuanya tidak ada gunanya dan hanya membuat Samsul dan Miranti senang saja Pak Arjuna juga katakan kalau dirinya hanya mengorbankan sedikit untuk yang banyak Namun penjelasan itu tidak membuat amarah Jeffrey meredah ya guys Karena yang sudah Pak Arjuna korbankan itu perasaan yang tidak Jeffrey pun langsung pergi meninggalkan Pak Arjuna dan Bu Astrid Pak Arjuna pun sudah mencoba menahan Jeffrey Namun sia-sia saja ya guys Jeffrey tetap pergi dengan kekesalannya Sementara di adegan lainnya Joe terlihat sedang berkumpul bersama Naima dan juga kedua orang tuanya Naima Saat itu Joe benar-benar sangat senang ya guys Karena orang tua Naima akhirnya memberi satu kesempatan lagi untuknya Namun Joe juga dibikin tegang ya guys ketika ayahnya Naima katakan Kalau Joe sekarang belum mempunyai anak Joe terlihat gugup dan bingung karena Joe berpikir bagaimana Jika nanti orang tuanya Naima mengetahui kalau sekarang dirinya sudah mempunyai seorang anak Jeffrey yang kesal kepada ayahnya karena sudah berbohong kepada wartawan Dan juga pasti sudah membuat perasaan opiak hancur Kali ini nekat akan melakukan sesuatu Tentunya untuk membuat berita live di akun media sosialnya Jeffrey akan membuat surat pengakuan kalau berita yang sudah viral itu memang benar Kalau dirinya memang sudah menabrak seseorang sampai meninggal 17 tahun yang lalu Itu Jeffrey lakukan tentunya untuk membuat Nopia percaya kepadanya Bahwa dirinya tidak pernah berniat sedikitpun untuk menutup-nutupi Soal kejadian 19 tahun yang lalu Tapi ayahnya lah yang sudah menutupinya dan juga melarangnya untuk jujur Dan jika Jeffrey berhasil dengan rencananya itu Bisa dipastikan ya guys Nopia akan benar-benar percaya kepada Jeffrey Semoga saja apa yang Jeffrey lakukan akan bisa membuat Nopia luluh ya guys Bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat sobat semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SJTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini Dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini